Aku akan selalu menjaga dan mencintaimu Aku janji padamu Menjaga dan mencintaimu Aku janji padamu Menjaga dan mencintaimu Aku janji padamu Akan mencintaimu Aku janji padamu Aku janji padamu Macam bahagia bila dia ditunangkan dengan Ain Tapi aku berharap Aisalah pandang Harap Azman belum jatuh hati pada Ain Johar macam mana? Ain Nadira itu kekasih Johar sebelum dia ditunangkan dengan Azman Belum tahu lagi Sebab Ain Nadira tidak tahu yang dia ditunangkan dengan Azman Aku takut Ain batalkan dalam sahih dua ini Kita kena bersedihlah untuk terima kenyataan yang Ain bukan untuk Azman Aku tak boleh buat apa-apa kalau itu yang Ain nak Aku tak boleh buat apa-apa, Midah Aku tak boleh buat apa-apa, Ikan Apakah dia menang April? Lepas tak Abang tak beritahu Ha yang Abang nak bertundang? Lepas dia ada udang. Ha, cubalah rileks Ha. Kan Ibu dah beritahu Ha dalam telefon. Abang tak tahu yang I itu adalah April. Dia tak kenal pun April sebelum ini. Sampailah Hari nak bertundang. Baru dia kenal. Itu pun dari jauh saja. Dan sampai sekarang cuma Tiddy saja yang tahu April sebenarnya dengan Ha. April cakap apa dengan Ha? April cakap April ingat. Ibu nak masuk minang dia untuk Ha. April tak tahu apa-apa pun. Ya, memang April tak tahu apa-apa sampai hari nak bertundang. April balik rumah ayah dia. Dia tengok semua dah siap. Cuma tunggu April balik saja. Lepas itu ayah dia suruh dia pergi siap. Mulanya memang April rasa was-was tapi bila nampak Ibu, dia ingatkan Ha yang masuk minang dia. Cerita lah, Bu. Poli Ha dah tak boleh nak terima dah. Macam mana April boleh tak tahu nak kahwin dengan siapa? Takkan ayah dia tak beritahu dia, Bu? Tak masuk akal lah. Ha. Ha. Ha rasa apa ini? Ha? Ha malah dekat Abang, dekat April. Ha tak pernah mengenalkan Abang dengan April sebelum ini. Dan April tak pernah kenal Abang lah, Bu. Macam mana boleh jadi macam ini? Sebenarnya... Ibu tahu kenapa semua ini jadi macam. Ibu tahu? Ya, Ibu tahu. Tapi Ibu ingat biarlah. Ayah dia saja yang beritahu Ha. Ha dah cukup serabut. Lain ini, tu no! Ha janji dengan Ibu. Ha janji dengan Ibu yang Ha tak akan beritahu Abang pasal Ha dengan April. Dah lama? Dah lama dah khas janji pun. Kalau tidak ada benda, lupa lagi halat telefon Abang tanya. Sebenarnya... Daddy yang minta Abang Ha kahwin dengan April. Daddy? Daddy pindah April untuk Abang Ha. Kerana terpaksa. . . Shhh.. 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 Bila lagi cakap tu.. Sofie rumah, Azim, Aba.. Apa dia mingg-mengnya Chia? Abang tak main-main Chia.. Namanya dia berhad.. Sofian ayah si Aind curi duit dia.. Dia marah dan cuba bunuh Sofian.. Masa tu abang kerja dengan Sofian.. Takkan abang nak biarkan aja orang nak perlumpas abang.. Abang pukul kepala dia.. Masa dia tengok buka cekil Sofian.. Abang tak ada niat nak pun uti, Shhh.. Sofian bagi sebaru duit yang dicuri daripada abang.. Supaya abang tutup bunuh.. Abang telak mati apabila abang dapat duit bijut dia.. Abang dengan Sofian berbicara.. Dan dengan duit itulah abang bina wangsa dengan Kak Lidah.. Sofian mengukul abang.. Dia janji.. Kalau Azman nikah dengan Aind.. Dia akan serahkan barang bukti kepada abang.. Itu sebab abang cakap.. Azman korbankan diri dia untuk keluarga kita dan wangsa.. Dia tak banyak soal bila abang minta dia terima April sebagai tunang dia.. Dan bila abang beritahu Kak Medah.. Dia minta dipercepatkan.. Sebab abang tak ada pilihan.. Azman dengan April kena nikah dalam masa yang terdekat ini.. Abang terpaksa.. Demi Daddy.. Demi keluarga.. Dan juga mangsa.. Abang pun anak Daddy ibu.. Walaupun anak TV.. Tak bolehkah kita tukar.. Abang tak payah korbankan diri dia.. Biar Ha yang ganti tempat abang.. Itulah yang ibu.. Cakap dengan Daddy.. Cuba sotot dengan Pak Sofian minta ganti dengan Ha.. Sebab Ha dengan April.. Dah bercadah nak kahwin.. Abang cakap apa? Susah.. Tak apa yang susah ibu.. Abang Ha dah sukakan April.. Ibu tak tahu nak cakap apa dah.. Dua-dua anak ibu.. Dua-dua ibu sayang.. Tapi semua dah.. Dah jadi kelangkabut macam ni.. Memang Daddy boleh jumpa Pak Sofian.. Pergi cakap dengan dia.. Tapi.. Azman macam mana? Kesian dekat dia.. Jual.. 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 Jadi.. Daddy yang buat silap.. Daddy tak nak anak-anak Daddy kena tanggung semua hidup.. Abang.. Syah rasa kan.. Sofian tu memang target nakkan Azman.. Sebab Azman tu.. Anak abang yang sah.. Anak sulung.. Sofian bukan dia tak tahu yang April dia menjual.. Dia nak Azman dan wangsa satu pakej.. Dan perkahwinan Azman dan April tu.. Sebenarnya pelaburan jangka panjang diwak.. Abang tahu Syah.. Abang tahu.. Daddy minta maaf.. Daddy akan cuba betulkan keadaan.. Kalau Sofian tak nak.. Daddy sanggup masuk penjara.. Daddy tak nak tengok.. Anak Daddy merana seperti ini.. Daddy.. Jangan risau.. Itulah kalau boleh.. Jangan cakap apa-apa dulu kepada Abang.. Biar Daddy yang cakap nanti.. Daddy.. Macam mana adik tu.. Daddy.. Tadi masa baru sampai rumah.. Johan marah Abang.. Tapi lepas Syah cerita pasal Burhan.. Pasal Sofian ugut Abang.. Dia diam saja.. Dia ada cakap apa-apa? Tak sempat.. Tak sempat.. Dia pingsan.. Tak tahulah apa dalam fikirannya sekarang ini Abang.. Tapi.. Tadi ke nampak macam okey saja kan Abang.. Taklah marah macam tadi.. Agaknya sebab dia sakit kot.. Sakit luar kita tak nampak Syah.. Yang Abang risau yang sakit dalam ini.. Itulah Syah berisau juga Abang.. Abang kena jumpa Sofian juga.. Kita kena selesaikan perkara ini cepat mungkin.. Kita tak boleh biarkan lama-lama.. Nanti lagi parah.. Abang.. Syah sayang Johan.. Azman pun Syah sayang.. Tapi Syah tak naklah sampai Abang masuk penjara.. Selagi kita boleh bertahan.. Kita usahakan cari jalan yang terbaik ya Abang.. Abang pun tak nak Syah.. Tapi kalau dah terpaksa.. Penjara pun penjara lah.. Tapi kan Abang.. Abang tak nak dia ugut kita lagi Syah.. Memang dia kata dia akan buat apa yang dia cakap.. Tapi mengenai dia.. Abang rasa dia tak akan tunaikan apa yang dia cakap.. Hari ini dia minta Azman.. Besok entah apa lagi yang dia akan minta.. Kalau ada masa seolah-olah.. Syah pergi jumpa dengan April.. Cakap dengan dia baik-baik.. Abang nak dia bersabar sekejap.. Abang nak benda ini macam kita tarik rambut dalam tepung.. Rambut tak putus.. Tepung pula tak terabuk.. Orang tua itu dah tahu semua? Ya.. Semuanya.. Tak tahu macam mana.. Farouk dah dapat penjara.. Tanjung Berhad ada kaitan dengan Media Corp.. Termasuk Mimi? Sasar nombor Mimi ada dalam Tanjung Berhad kan? Ya.. Patutlah orang tua itu peli Mimi sebab Mimi kahwinannya sebab Hatta.. Ikeram betullah Mimi.. Dia dengan Mimi dia apa? Memang betul pun.. Mimi kahwin dengan dia pasal Hatta.. Tapi tak apa.. Biar dia pergi.. Janji kita dapat apa yang kita nak.. Dan dia tak kacau kita.. Uncle pastikah yang dia tak kacau kita? Dia tak akan kacau kita selagi Mimi mengandung.. Uncle pun selamat juga sebab dia tak nak kandungan Mimi terganggu.. Kalau apa-apa terjadi pada Uncle.. Dia tahu Mimi rapat dengan Uncle.. Tapi Uncle.. Mimi kan tak mengandung.. Uncle tahu.. Itulah sebabnya Uncle kena tepat.. Uncle nak buat apa? Uncle nak buat orang tua itu tak boleh buat apa-apa pada kita selama-lamanya.. Tapi April.. April harus menjadi menantu Tan Sri Asmi.. Yang itu Mimi tak berani nak cakap ke Uncle.. Sepatutnya biarkan je April kahwin dengan Johar.. Sama saja.. Tapi orang tua itu terlalu optimistik sangat.. Yang April akan kahwin dengan Azman.. Optimistik pada otak dia.. Kanker dah kelang-kabut.. Lepas itu.. Migrin.. Bila Uncle dah mengamuk sampai tahap macam itu.. Baru badan muka dia.. Semalam tak boleh tidur lah itu.. Pagi ini migrin.. Tapi bagus juga kalau otak dia itu kelang-kabut.. Tak adalah dia kacau kerja Uncle.. By the way.. Uncle dah siapkan seorang doktor untuk jaga kandungan Mimi yang tak wujud itu.. Pastikan dia kuat sekali.. Just to make him happy.. Kes Apple macam mana? Tak jawab lagi? Tak, ni aku risau ni.. Bukankah dia dah balik Malaysia? Tanta masih di Dubai lagi? Dah, dia dah telefon aku.. Oh.. Turun je pelang, dia terus telefon aku.. Cakap nak balik rumah.. Lepas itu.. Terus.. Senyap sampai sekarang.. Dia tak sihat kot.. Kau juga ada yang cakap dengan aku kan.. Dia demam.. Kau pun takkan langsung tak telefon aku.. At least SMS ke.. Aku nak juga tahu apa dah jadi di sana.. Kau rasa.. Ada masalahkah? Ini yang aku risau ni.. Dia terbang balik sini punyalah jauh.. Nak tahu apa dah jadi.. Sekarang senyap.. Aku pula suspen.. Cubalah aku ada lagi.. Hari cahayamu menari di mataku.. Lemur jiwa menyambutku minta kita bersatu.. Dan ku mengharap sinar hatiku bertemu.. Ku tiba lagi bersama rasa rindu datang bertemu.. Di ruang hati kecil dan berbicara.. Ingatilah diriku ini bersama.. Kenangan itu.. Ikutkan hati akulah.. Aku pergi saja.. Tanya betul-betul apa masalah.. Kau tak tahu rumah dia? Tak.. Kau ni.. Kawan sikit punya lama.. Bercinta bagai.. Rumah dia pun kau tak tahu.. Apa yang lamanya.. Tak sampai setahun pun.. Ya memanglah.. Tak sampai setahun.. Tapi sebuahnya.. Kau dah rancang untuk bertunang.. Betul tak? Dan Johar itu pun satu.. Sekurang-kurangnya bawa kau datang rumah dia.. Kenalkan kau dengan ibu dia.. Betul tak? Alah.. Nak kenal apa lagi? Dah kenal lah.. Tak maksud aku secara formal.. Yang kau cakap itu secara tak formal.. Formal ke.. Tak formal ke.. Itu tak penting.. Yang penting sekarang ini.. Aku ni.. Itu dah siapa sebenarnya? Johar ke abang dia? Dia minta aku jangan buat apa-apa.. Sampai dia cakap dengan mak dia.. Takkan tak habis cakap lagi kau? Kau tahu tak.. Daripada semalam.. Aku ni.. Tak boleh nak tidur tau.. Hati aku ni.. Rasa tak sedap sangat.. Kes kau ni.. Memang kes berat.. Macam kes di mahkamah syariah itu.. Satu kes ambil masa bertahun-tahun untuk selesai.. Sama lah macam kes ni.. Kau kena banyak bersabar.. Kalau kau bersabar.. Insya Allah.. Tuhan akan tunjukkan kau jalan.. Okey.. Aku bersabar ya.. Bersabar.. Sabar.. Assalamualaikum.. Teruk kan ti? Demam panas April.. Lepas itu.. Batuk-batuk.. Mungkin Johar itu dia letih sangat.. Overwork.. Patutlah Apple call kau banyak kali dia tak angkat.. Risau juga April.. Takut apa-apa jadi pada dia.. Johar tidurlah itu.. Doktor nak dia berehat.. Mungkin doktor beri dia buat tidur kot.. Selalunya memang macam itulah.. Doktor nak kita rehat secukup-cukupnya.. Berhenti semuanya.. Kenapa Apple tak pakai cincin itu? Apple rasa tak berhak nak pakai cincin itu.. Apple rasa macam menipu diri sendiri.. Menipu Azman.. Apple tak menipu.. Apple tertipu.. Apple tertipu.. Kita semua tertipu.. Aunty.. Apple nak minta maaf.. Pasal dia di Apple itu.. Apple tak perlu minta maaf atas perubatan orang lain.. Walaupun dia ayah April sendiri.. Tapi April malu.. April tak perlu rasa macam itu.. Bukan salah April pun.. April jangan risau ya.. Pernikahan itu tak akan berlaku.. Tanpa kerelaan April sendiri.. Tapi April kena kuat kena tambah.. Mungkin laluan yang April akan tempuh.. Laluan yang bukan mudah.. Sebab dia ayah April.. Nak tukar? Kau ingat kau beli barang di supermarket? Tak jadi, tak suka boleh main tukar-tukar lama satu hari? Sofian.. Kau terima anak kau macam barang.. Jadi, apa salahnya kalau.. Aku minta.. Tukar-tukar macam barang juga.. Lagipun bukan orang lain.. Anak aku juga.. Azmi.. Kau jangan nak sendir-sendir aku.. Kau penggunakan anak kau.. Kau selamat kain buka kau.. Cover kesalahan kau.. Aku tak sengaja.. Aku terpaksa.. Kau.. Kau jerat anak kau untuk berkenaan dengan Azman.. Walaupun kau tahu.. Yang sebelahnya dia bersama dengan Johar.. Apa pun.. Yang penting sekarang ini.. Aku nak Azman.. Bukan Johar.. Kalau.. Ain Nadiratan.. Azmi.. Untuk pengetahuan kau.. Aku tak pernah tak dapat apa yang aku dapat.. Macam mana susah sekalipun.. Aku akan pastikan.. Aku dapat apa yang aku rancang.. Jangan terlalu sumbong.. Sufya.. Kau bukan Tuhan.. Jodoh bukan di tangan kau.. Tapi Tuhan suruh kita berusaha.. Jadi aku berusaha.. Terdapat apa yang aku nak.. Kau tak faham.. Sufya.. Aku tak nak ikut cakap kau lagi.. Kalau kau nak sumbat.. Aku ke dalam penjara.. Sumbatlah.. Aku dah tak kisah lagi dah.. Aku dah agak dah.. Kau akhirnya akan bergurau bantuk buat kau.. So.. Aku dah stand by.. Plan B.. Apa yang kau cakap ni? Kalau kau tak nak.. Bukan kau yang pergi ke sana.. Aku akan pastikan.. Azman yang masuk.. Kenapa kalau Azman yang masuk penjara? Entah.. Mungkin.. Kes dadahkah.. Kes bunuhkah.. Seperti bapak dia.. Adik ingat.. Dulu Adik pernah tanya Abang.. Pasal cinta pandan pertama.. Ya.. Dan abang beritahu saya.. Tidak ada perkara macam cinta pandan pertama.. Sebab cinta... mengambil masa untuk berkembang.. Kenapa Abang? Bukankah.. Pertama sekali... Saya tak salah.. Kenapa Abang? Abang terus jatuh cinta dengan Aina Adira.. Pertama kali Abang jumpa dia.. Abang berhenti fikir tentang dia.. Abang tak boleh nak lupa wajah dia.. Betul-betul gila, Adik. Abang tak pernah rasa macam ini. Bila saya, Nadira dah sah jadi tunang Abang, Abang rasa Abanglah orang yang paling bertuah, paling gembira dalam dunia ini. Adakah Abang suka Abang? Ya. I'm falling in love. Heid up a hill, sweet eye, Nadira. Abang tahu Abang baru saja kenal dengan dia. Adakah Abang rasa Abang tak boleh hidup tanpa dia tadi? Weird, isn't it? That is love. Tidak ada apa-apa yang teruk. Adik cepat-cepat sembuh, ya? Abang tak sabar nak kenalkan Adik dengan Ahir, Nadira. Abang yakin Adik mesti suka dengan dia. Ibu dah datang? Belum. Okeylah, Adik. Abang kena balik dulu. Sebab ada kerja yang Abang ada kena selesaikan. Terima kasih kerana datang. Terima kasih kerana menang. Seri kuat. Seri kuat. Ya Allah. Aku cintakan dia. Tolonglah tebarkan hati aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.